Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Apakah kalian tetap sehat? Apakah kalian tetap menjadi yang terbaik di daerah kalian sendiri? Ya, semoga kalian tetap menjadi orang yang teristimewa bagi semua orang. Oke, di video kali ini aku mau buat tutorial cara menginstall sistem operasi Garuda OS. Apakah Garuda OS itu... Seperti ini kurang pantas, ya, naik lambin ini. Nah, ini kan pantas bisa. Seperti ini produk gak gini, kurang pantas. Nah, oke. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian Garuda OS itu kalau menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, Garuda OS adalah Gistrol ini berbasis Special Linux of Monomati Edition buatan pengembang Indonesia yang mendukung penggunaan dokumen format SNI, aman dari gangguan virus komputer, stabilitasnya tinggi, dan yang pasti disertai dengan Bahasa Indonesia. Karena itu, DAO OS sendiri kan... Nah, atau kata lainnya, yaitu, kalau lebih gampangnya, Garuda OS adalah sistem operasi komputer yang dibuat oleh anak bangsa sendiri. Jadi, ya, pasti dalamnya Bahasa Indonesia lah. Oke, langsung saja. Kita akan membahas tutorial cara menginstall Garuda OS di komputer Anda masing-masing. Jadi, simak terus videonya ya, teman-teman. Nah, saya akan memberikan tutorialnya cara menginstall Garuda OS. Oke, halo teman-teman. Yuk, kita lanjut ke tutorialnya. Pertama, kita harus mempunyai Oracle VM VirtualBox ini. Kita mendownload dulu, lalu kita menginstall. Kalau menginstall itu gampang. Tinggal di next, next, next terus. Gitu sudah langsung jadi. Yang agak memang susah untuk menginstall aplikasi... Oh, menginstall sistem operasi Garudanya. Nah, ini tampilan dari VirtualBox-nya. Sebelumnya, saya sudah memakai. Jadi, ini saya hapus dulu. Kita mulai dengan awal lagi biar sama-sama bisa. Oh, masih loading. Sabar ya, teman-teman. Ya, biasa laptop. Murah. Nah, ini kita hapus dulu. Oke. Kita remove. Delete all files. Kita pencet ke new. Nah, di sini. Nah, di name ini, kalau kita sudah memakai nama seperti saya tadi, Garuda OS. Seperti itu. Kita membuat lagi, terus kita menulis lagi itu tidak akan bisa, teman-teman. Jadi, kita harus merubah namanya terlebih dahulu ini. Saya contohkan. Saya memakai nama Garuda OS. Dan sebelumnya, saya sudah memakai nama itu. Apakah bisa? Nah, tidak bisa. Jadi, kita harus mengganti dengan nama lain. Coba kita mengganti nama lain. Operating Sistem Mungkin ini bisa. Oh, ternyata tidak bisa. Berarti sudah memakai sebelumnya saya. Ya, kita ganti lagi. Sampai nemu nama yang bisa. Kita ganti Garuda OS 2011 Kita next. Nah, bisa. Nah, untuk di sini kita mencari sampai 1024. Nah, cukup sampai di sini. Nah, kita next. Kita create. Sampai sini kita klik kanan. Kita pilih setting. Lalu pergi ke Storage. Kita pilih empty-nya. Nah, ini. Nah, di situ kita klik. Kita pilih file yang ada. Garuda 2011. Nah, ini aplikasinya kita download. Di internet sudah ada, teman-teman. Kita download dulu. Nah, kita simpan di folder. Kita ambil waktu di sini. Oke, kita oke. Nah, yuk kita mulai. Kita klik start. Normal start. Alright. Oke, kita tunggu, teman-teman. Dia masih memprogram. Nah, ini tampilan awal, teman-teman. Sekarang masih loading. Namun, enggak lama. Nah, ini. Simpan program. Oke, sudah muncul cursor-nya. Nah, ini. Kita pilih USB keyboard. Kita next. Oke, inilah tampilannya. Garuda di dadaku. Garuda di komputerku. Oke. Keren, keren. Ini karyana bangsa. Sudah bisa membuat stompurasi seperti ini. Sudah keren menurut saya. Ya, bangga, bangga lah. Entah siapa yang membuat ini. Saya kurang tahu juga. Oke. Oke. Tapi yang pasti untuk untuk yang membuat sistem operasi Garuda OS ini patut untuk dihargai kami dari mahasiswa mengajukan jebol kepada yang membuat cukup kreativitas. Nah, ini untuk tampilan awal seperti ini. Tampilan dalamnya. Ada Indonesia Kamus Besar. Panduan Garuda. Nah, untuk kita shutdown, kita klik kanan. Kita pencet lift. Itu tadi. Klik kanan. Kita pencet lift. Ini untuk shutdown. Nah, ini tampilannya, teman-teman. Jadi, kita mau shutdown. Nah, ini kita turn off. Oke. Oke, teman-teman. Terima kasih. Cukup sampai di sini saja. Seperti itu. Cara menginstall Garuda OS. Nah, bagi kalian kalau merasa video ini bagus, di-like. Kalau tidak bagus, di-like saja. Tidak apa-apa. Karena saya juga masih belajar dalam pembuatan tutorial ini. Kalau memang ini bermanfaat, tolong di-share. Kalaupun ini juga perlu dikembangkan, mohon di-subscribe. Terima kasih, teman-teman. See you. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati